Nah posisi disini teman-teman kita bisa perhatikan Lili Pali, Lerby teman-teman Dan Pajrin maju ke depannya Aku bilang sering melakukan overlap Ada Ayubi, ada Rahmat, Padil, Nori Nah tapi disini teman-teman terisolasi semua teman-teman Dan dimana Od menutup Nori Odiwara menutup Padil Porteria menutup Rahmat Dan disini teman-teman Menegisi sudah siap menutup Pahmi Al Ayubi Dan disini pemain-pemain dari Balu United Tidak bisa keluar dari tekanan Keluar untuk menyerang teman-teman Karena tidak ada playmaker yang bisa mengalirkan bola ke depan Yang membuat perbedaan Langsung teman-teman Nih lihat nih kecepatan dari Mendy Tidak bisa ditutupin oleh pemain Balu United Nih lihat Nah akhirnya teman-teman Ini skema goal khas ke gawang Balu United Goal Kegat ulang cubu-cubu Nah teman-teman Udah lama gak jumpa Kita udah lama gak buat konten membedah Kali ini kita bakalan membuat konten bedah Taktik lagi Seperti yang kalian tunggu-tunggu Seperti yang kalian nanti-nanti Banyak banget yang DM aku Bang buat bedah-bedah-bedah video lagi Kali ini pertandingan yang kita bedah Pertandingan Ceres Negros menghadapin Bali United Nah seperti yang kalian ketahuin teman-teman Pada pertandingan ini Bali United harus kalah telak 4-0 Menghadapin Ceres Negros Ini salah satu hal yang menarik Yang perlu kita bahas Yang perlu kita bedah Nah kalau suka kalian video ini Udah tau apa yang harus kalian lakukan Kalian lebih memutus sepak bola daripada aku Lebih jago sepak bola daripada aku Ya jangan kalian bacotin ya Kalian tonton aja ini Dengan gratis Oke Nah jadi teman-teman Kita langsung ke grafis Nah disini teman-teman Ceres Negros menggunakan formasi 4-1-3-2 Sedangkan Bali United teman-teman Menggunakan formasi 4-4-1-1 Atau 4-5-1 Nah tetapi teman-teman Dari kedua tim ini Secara permainan Tidak menggunakan formasi Yang sesuai di Grafis ini teman-teman Sangat-sangat berbeda Nah disini teman-teman Formasi dari Ceres Negros ini Ketika mereka melakukan penyerangan teman-teman Posisi Nah posisi Manuel Ots sama Odawara ini Sangat-sangat berperan vital Dalam penyerangan dari Ceres Negros itu sendiri Nah kenapa teman-teman Ketika Odawara melakukan Build up serangan Ataupun mengalirkan serangan Ke kiri Ataupun ke kanan Ataupun ke depan itu sendiri teman-teman Peran Odawara dan Od ini Sangat penting Nah ketika Od dikawal teman-teman Od bakalan mundur ke belakang Dan Odawara mengisi posisi Od teman-teman Nah Odawara dan Od ini Selalu teman-teman Melakukan kombinasi 1-2 umpan-umpan pendek Dan menariknya Pada permainan ini teman-teman Sebenarnya Ceres Negros sangat-sangat sering Menggunakan di bawah 1 teman-teman Menggunakan formasi 3-5-2 Atau 3-4-3 Nah dimana teman-teman Minie Gisi Minie Gisi ini teman-teman Bakalan langsung maju ke depan teman-teman Membantu dari sisi sayap kiri Tentunya membantu Mendy Posisi Mendy disini Nah sedangkan Super Bakalan melakukan sprint out Nah sprint out itu teman-teman Bakalan melakukan posisi melebar 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 Super di posisi ini Pilan Weepa masuk ke tengah Dan Kane bakalan masuk sedikit ke dalam teman-teman Untuk menjaga lini belakang Daripada Ceres Negros itu sendiri Yang menarik kan memang posisi yang ditinggalkan Minie Gisi ini teman-teman Sangat-sangat sering dimanfaatkan Bali United ketika Melakukan counter attack Nah bakalan banyak itu kalian lihat Pada pertandingan tadi teman-teman Banyak pemain-pemain Bali United langsung melakukan Long ball ataupun drop ball teman-teman Dari posisi belakang Dari posisi belakang 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 Menuju posisi ke sebelah kiri teman-teman Karena disini terdapat space teman-teman Longgar 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 Yang dimana back sebelah kiri dari Ceres Negros Meninggalkan posisi tersebut teman-teman Ketika Ceres Negros melakukan serangan Ini yang dilakukan oleh Melbourne Victory ketika menghadapi Bali United juga teman-teman Nah pemain-pemain Ceres Negros membelakang melakukan Bermain lebar lapangan Nah seperti ini Portoera maju ke depan Mendy teman-teman maju ke depan Nah otomatis disini Pemain-pemain Ceres Negros Memanfaatkan ataupun menggunakan Empat striker Satu, dua, tiga, empat Nah sedangkan disini teman-teman Odawara dan Ot saling bergantian Untuk mengisi posisi-posisi Yang ditinggalkan oleh Portoera, Mendy Yang dimana mereka maju ke depan Dan disinilah ditutupin oleh Ot Dia kadang kesini Ataupun dia kadang kesini Ataupun sebaliknya teman-teman Odawara dia kesini Ataupun dia kesini Dan itu terus-terus menerus teman-teman Gak bisa dibaca oleh pemain-pemain Bali United Dan menariknya Permainan-permainan dilakukan Ceres Negros Melakukan high defensive line Nah pemain belakang Daripada Ceres Negros teman-teman Sampai ke lini sini teman-teman Posisi ini Posisi ini, posisi ini Misalnya seperti ini teman-teman Maju mereka ke dalam Kedepan, kedepan, kedepan Sehingga permainan-permainan Dari Bali United Tidak bisa Seperti biasa teman-teman Menguasain ataupun Menekan permainan lawan Itu sendiri Dan disini juga Bali United Permainan yang menunggu, 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 menunggu Entah kenapa teman-teman Padahal secara sekualitas Klub-klub Filipina Tidak sangat jauh Keunggulan Ataupun permainan mereka Lebih baik daripada Klub-klub di Liga Indonesia Disini juga Kita masuk ke Bali United Bali United teman-teman Yang lagi dan lagi Sebagai bahan PR teman-teman Nah Pemain sayap kanan Ataupun sayap kiri Ini sering banget dimanfaatkan oleh Pemain-pemain Ceres Negros itu sendiri Nah Ini juga sering dimanfaatkan oleh Pemain-pemain Melbourne Victory Dan terbukti pada pertandingan ini juga Dimanfaatkan oleh pemain-pemain Ceres Negros Karena kenapa Sering melakukan overlap ke depan Sering melakukan overlap ke depan Dan ketika overlap ke depan Mereka lambat mundur Itu pertama teman-teman Dan kedua teman-teman Ketika mereka melakukan overlap ke depan Misalnya seperti ini Tidak ada yang mampu Menutupin lobang yang kosong Lobang yang kosong Nah Terbukti teman-teman Ketika William Paceko Menutup Lobang yang kosong teman-teman Lobang yang kosong Yang ditinggalkan oleh Pajrin Pemain-pemain Ceres Negros Berhasil memanfaatkan Dengan kecepatannya Karena Kecepatan-kecepatan Dari lini belakang Daripada Bali United Itu sangat minim Dan terbukti teman-teman Ceres Negros Berhasil mencetak gol Dengan memanfaatkan kecepatannya Sehingga William Paceko Walaupun Leonard Tumamahu Tidak mampu Menutup Itu semua Dan itu Terulang lagi Pada pertandingan Kali ini teman-teman Kita masuk ke Lini tengah Nuri Berapa Nuri Padil Menurut aku Pada pertandingan ini Di bawah permainan Kualitas permainan mereka Mereka tidak bisa mengenalikan Permainan dari Bali United Itu sendiri Sehingga permainan Bali United Itu sendiri Tidak bisa berkembang Nah Dari lini tengah Langsung melakukan Long ball ke depan Dari lini tengah Langsung melakukan Long ball ke depan Yang membuat permainan Bali United Juga terisolasi Tidak bisa berkreativitas dengan tinggi Karena tidak adanya Playmaker Pada pertandingan ini Yang membuat pemain Bali United Cuma bisa mengandalkan Long ball Long ball Dan di depan teman-teman Lerby ataupun Lerby ataupun Lili Pali Tidak bisa melakukan permainan Satu lawan satu Ataupun melewatin Pemain-pemain Lili Pali Dan Lerby Hanya bisa mengandalkan Duel-duel Ataupun dengan Memanfaatkan bola-bola mati Ataupun memanfaatkan Bola-bola Cutback Dan itu terbukti Pada pertandingan ini Sangat-sangat Jarang didapatkan oleh Pemain dari Bali United Nah ketika Pemain Bali United Teman-teman Menggunakan formasi 4-4-1-1 Karena mereka Merubah formasi Menerka menjadi 4-4-2 Nah ketika mereka Bertahan Mereka merubah Formasi mereka menjadi 4-5-1 Ketika mereka menyerang Mereka merubah Formasi mereka menjadi 4-4-2 Nah teman-teman Kita langsung lihat Kecuplekan videonya Nah kita lihat Di menit 0-4 17 teman-teman Nah disini teman-teman Posisi ketika Bali United Ingin melakukan Penyerangan Teman-teman Disini ada 2 striker Di depan Lerby bersama Lili Pali Nah disini Rahmat teman-teman Ada Nuri Ada Padil Ada Ayubi Di belakang ada Gapin Leonard Paceko Sama Pajrin Nah ini Informasi mereka Ketika ingin menyerang 4-4-2 Dan ketika Pemain-pemain Dari Ceres Negros Menekan Secara pelan-pelan Posisi Daripada Lili Pali Bakal mundur Ke belakang Sedangkan Lerby Berupaya untuk Mengganggu Pemain-pemain Dari Ceres Negros Tetapi Teman-teman Pada pertandingan Kali ini Ceres Negros Secara organisasi Cara Umpan mereka Berhasil Mengelabuhin Pemain-pemain Bali United Itu semua Nah kita lanjut Teman-teman Nah ini lihat Nah berhasil kan Berhasil menarik Pemain-pemain Dari Bali United Untuk maju ke depan Teman-teman Dan pemain Bali United Juga Mau tertarik ke depan Dan ini teman-teman Genius Menurut aku Ken Pemain nomor 2 Ini teman-teman Berhasil Menarik Pemain-pemain Dari Bali United Nah kenapa teman-teman Ketika pemain-pemain Ceres Negros Sering banget Melakukan Awal Permainan build up Serangan Melalui pemain nomor 2 Ini Dan pemain nomor 2 Ini teman-teman Berusaha untuk Menarik pemain-pemain Dari Bali United Yang Berada di dekatnya Untuk langsung Maju ke depan Dan Berhasil teman-teman Membuka Ruang-ruang yang ada Yang bisa dimanfaat Kolej Ceres Negros Kita lanjut Itu teman-teman Nah kita lanjut Di posisi seperti ini Teman-teman Ketika pemain Ceres Negros Sudah bisa mengurung Permainan dari Bali United Nah disini Bali United Mengubah formasi mereka Menjadi 4-5-1 Nah dan dimana Di depan Menyesahkan Lerby Rahmat di belakang Padil Lili Pali Ayubi Dan di belakang Teman-teman Jangkar Yaitu Berawan Nuri Nah ini menurut aku Sukup aneh ya Apa yang dilakukan Code Seco Karena Code Seco Disini permainan Sangat-sangat bertahan Dan sangat-sangat berbeda Ketika Code Seco Dahulu-dahulu-dahulu-dahulu Ketika menghadapin Ataupun berlagak Di turnamen FC Ini bingung Karena Ketika menghadapin Ceres Negros Dengan formasi Menunggu-menunggu Itu sangat bahaya Karena Seperti yang aku bilang Di awal tadi Ceres Negros Permainannya Ball position Yang dimana Rata-rata Ball position mereka 60% Lebih kurang Membuat pemain-pemain Ceres Negros Nyaman pada pertandingan Karena Tidak ada tekanan Dari pemain-pemain Bali United Kita lanjut Nah teman-teman Kita lihat Nah Sangat-sangat bebas Sangat-sangat mengalir Melakukan ball position Nah Nah Disini teman-teman Posisi dari Manuel Oth Dan Odi Waro Teman-teman Mereka berusaha Untuk Menghancur Ataupun mengelabuhin Lini tengah Daripada Bali United Berawanuri Dan Padil Karena permainan mereka Teman-teman Seling melakukan Switch to play Teman-teman Karena Switch to play Kadang Odi Waro Ke depan Kadang Manuel Out ke belakang Kadang permainan mereka Teman-teman Melebar Yang membuat Pemain-pemain dari Bali United Di lini tengah Juga Semakin Kebingungan Kita lanjut Teman-teman Kita lanjut Di menit 0735 Disini Pemain dari Ceres Negros Odi Waro Odi Waro Langsung melakukan Long ball Kedepan Tujuannya kemana Ke sisi sayap Dari Bali United Kita perhatikan Kita lihat Kenapa dilakukan Long ball Kedepan Ini strategi Yang sama Digunakan oleh Melbourne Victory Ketika menghadapin Bali United Disini Lini kanan Tidak mempunyai Kecepatan Untuk menghadapin Kecepatan Dari pemain-pemain Daripada Ceres Negros Kita lihat Teman-teman Yang menarik Posisi di Lini depan Menyisahkan Empat pemain Dari Ceres Negros Langsung Kedepan Dengan Empat pemain Dan Seperti yang Di awal Kulang Porteria BNP Skrub Mendy Mengisi Posisi Di depan Yang dimana Pemain ini Awalnya berada Di posisi Gelandang kanan Dan gelandang kiri Dan sekarang posisi mereka Langsung ke depan Menjadi winger Nah Lihat teman-teman Ketinggalan larinya Dan ini Sering dieksploitasi Ketika Lawan-lawan Yang menghadapin Bali United Nah Ketinggalan Out Untungnya Out Coba Kalau enggak Kita lanjut Ke 0.922 Nah Posisi disini Teman-teman Kita bisa perhatikan Lili Pali Lerby Teman-teman Dan Pajrin Maju ke depannya Aku bilang sering Melakukan overlap Ada Ayubi Ada Rahmat Padil Nori Nah Tapi disini Teman-teman Terisolasi Semua teman-teman Dan dimana Out Menutup Nori Odiwara Menutup Padil Porteria Menutup Rahmat Dan disini Teman-teman Mene Gisi Sudah siap Menutup Pahmi Al Ayubi Dan disini Pemain-pemain Dari Banyu United Tidak bisa Keluar Dari tekanan Keluar Untuk menyerang Teman-teman Karena tidak ada Playmaker Yang bisa mengalirkan Bola ke depan Yang membuat Perbedaan Kita lihat Nah Langsung tertutup Langsung lagi ke belakang Nah disini teman-teman Sudah posisi Pemain Bali United Menggunakan 3B 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 Dan persis Skema mereka lakukan Ketika menghadapin Tim-tim Di FC Cup Dan dimana Ricky Pajrin Meninggalkan posisinya Yang maju ke depan Melakukan overlap Yang dimana Itu selalu dimanfaatkan Oleh pemain-pemain Dari Ceres Negros Ataupun tim-tim Yang menghadapin Bali United Kita lihat Mundur ke belakang Tetapi teman-teman Berawan Nuri Ditutup oleh Manuel Out Yang seperti aku bilang Manuel Out Menutup Berawan Nuri Odiwara Menutup Padil Teman-teman Kita lanjut Nah ini Langsung melakukan Headpressing Pemain-pemain Dari Ceres Negros Dan akhirnya Out Dan seperti itu Terus menerus Teman-teman Kita lanjut Di goal Nah disini Kita lihat Proses goal Dari pemain belakang Super melakukan Build up serangan Dan ini teman-teman Keuntungan dari Dan keunggulan Dari Ceres Negros Pemain belakang Bisa bermain Bola-bola bawah Dan disini Teman-teman Bisa kalian bayangin Pemain-pemain Dari Ceres Negros Melakukan Permainan High defensive line Bayangin Pemain-pemain Mereka udah berhasil CB mereka Maju ke depan Kita lihat ya Nah kita lihat Nah disini Tidak ada Pemain-pemain Dari Bali United Untuk menutup Teman-teman Menutup Menutup Cuman hanya Menunggu Dan disini ada celah Teman-teman Yang bisa dimanfaatkan Oleh Kru Untuk menusuk Kedalam Kita lihat Nah ini teman-teman Hanya menunggu Tidak ada yang melakukan Penutupan Pressing 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 Yang bisa dimanfaatkan Oleh Pemain-pemain Ceres Negros Dan Satu fakta yang menarik Lagi dan lagi Aku bilang Dari Sayap kanan Sayap kiri Pemainan Back-back Dari Bali United Bisa dimanfaatkan Nah ini teman-teman Pajrin Dan disini ada Celah kosong Kita perhatikan Nah disini teman-teman Ada celah kosong Porteria Dan disini teman-teman Posisi Ricky Pajrin Kita lihat Jager Dan skema teman-teman Hampir-hampir sama Seperti Goal-goal Ketika di FC Cup Ataupun Liga Champion Asia Bali United Teman-teman Skema hampir sama Tim-tim yang menjebol Gawang Bali United Dan ini Tidak pernah berubah Entah kenapa ya Tidak di evaluasi Kita lanjut Nah disini teman-teman Permainan Ceres Negros Semakin enjoy Nah disini Yang kubilang Ceres Negros Menggunakan formasi 3-5-2 Super Pilan Wepa Ada Kane Dan Ini sih teman-teman Berada di posisi Kedepan teman-teman Dia langsung menuju Kedepan Sebagai Berubah Bertransformasi Menjadi pullback kiri Yang Membantu Posisi dari Mendy teman-teman Mendy Ataupun Skrok Nah posisi Posisi pemain-pemain Dari Ceres Negros Ini tidak hanya Posisinya Satu posisi Pemain-pemain Dari Ceres Negros Banyak-banyak Melakukan Rotasi Permainan Rotasi Antara pemain yang membuat Pemain-pemain Bali United Kebingungan Sebenar Kita lihat Kita lanjut Nah ini Nah ini teman-teman Permainan dari Ceres Negros Nah ini ya Posisi dari B kanan Atau Dari posisi Kelana-kanan Melakukan Sweet supply Langsung ke posisi Mendy teman-teman Kita lihat Posisi dari B dari Bali United B kanan Nah Disini teman-teman Tertarik ya Dan Akhirnya Tidak bisa menutup Posisi Mendy Kita lihat Terlambat Telat Posisinya Kalah lari Teman-teman Nah Kalah lari Untung berhasil Di Bloking Cepat Ataupun Di Intercept Cepat Oleh Gapin Dan ini teman-teman Rutin kita lihat Ketika Di FC Cup Atau Bliga Champion Asia Bali United Teman-teman Kita lanjut Di babak kedua Ya teman-teman Nah Disini teman-teman Posisi pemain Dari Bali United Sudah menggunakan 3B Ketika menyerang Yang sebelumnya Di babak pertama Mereka menggunakan 4-4-2 Sekarang mereka berani Teman-teman Menggunakan 3B Dan menarik Kedepan Tidak besar Teman-teman Karena Ya mau gak Memang Bali United Harus mencetak gol Tapi Lini pertahanan Bali United Tidak bisa Ataupun tidak berhasil Menutupi Kecepatan Lagi-lagi Dan lagi Aku bilang Kecepatan Pemain-pemain Dari CRS Negros Kita lihat Nah ini teman-teman Skema awal Kenapa bisa Penalti Kalian perhatikan Posisi ini Kosong 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 Karena Ricky Pajrin Sudah tertarik Ke depan Kita lihat teman-teman Kalah kecepatan Kecepatan Nah disini Salah intercept Pilihan Paceko Kita lihat Kalah kecepatan Akhirnya mau gak mau Ini klasik banget Ini asli klasik banget Ciri khas Lini belakang Bali United Wow Kita lihat teman-teman Penalti ya Jager Gul ketiga Gul 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 Ciri khas banget nih Hasli ciri khas banget Ketika tim-tim Indonesia Menghadapin tim luar Kita lihat Gul terakhir Langsung teman-teman Nih lihat nih Kecepatan dari Mendy Nggak bisa ditutupin oleh Pemain Bali United Nih lihat Nah Akhirnya teman-teman Ini skema Gul khas Kegawang Bali United Gul Nah teman-teman Sampai situ aja video Kalau suka kan video ini Sudah tahu apa yang harus Kalian lakukan See you the next video Bye